Pemerintah Provinsi Lampung menjalin MOU peningkatan pelayanan kesehatan dengan 9 rumah sakit nasional. 9 rumah sakit nasional itu akan memberikan pembinaan kepada RSUD Abdul Muluk dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kerjasama yang dilakukan ini melibatkan aplikasi sepakat sehat yang baru saja diluncurkan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap sumber daya pelayanan kesehatan di Lampung dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Direktur Hukum Diklat dan Pengembangan SDM RSUD Abdul Muluk Elita M. Utari mengatakan aplikasi sepakat sehat digunakan untuk memetakan kebutuhan pelatihan bidang kesehatan. Dalam program itu RSUD Abdul Muluk akan mengikuti pengampuan dengan rumah sakit nasional. Kemudian selanjutnya menjadi pengampu bagi rumah sakit di daerah. Terminasi ini dalam rata tidak meningkatkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan, kemudian saling tukar-tukar informasi dalam rata membuat memajukan kehatan yang lebih baik. Apalagi saya juga di sini punya program apa-apa saja masyarakat desa yang sehat. Sekarang sudah ada waris sehat. Bisa nanti tenaga medisnya yang punya kriteria. Ada yang dokter, ada yang merawat, ada yang mahasiswa yang suka melawat itu. Nah ini kita akan bangun mereka segini banyak jenis. Sebagai rumah sakit pengampu, maka kita tidak hanya bertanggung jawab kekaitan kualitas pelayanan, juga pengembangan kompetensi SDM kesehatan. Maka aplikasi sepakat ini kita buat dalam rangka pemetaan kebutuhan pelatihan bidang kesehatan. Nah setelah dilakukan pemetaan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh SDM kesehatan, maka kita buatkan kalender. Kalender itu adalah jadwal yang sudah terencana atas pelatihan yang akan disegarakan oleh rumah sakit Abdul Muluk dalam satu pagi. Tidak hanya pada pelayanan kesehatan, RSUD Abdul Muluk juga bertanggung jawab untuk meningkatkan SDM di rumah sakit yang sudah menjalin kerjasama. Dari Bandar Lampung, Umar Robbani, Metro TV Lampung.